Intro Ribuan jumlah calon siswa yang tidak tertampung pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2018 pada sekolah negeri di Batam, Kepelawan Riau, terpaksa harus mendaftar di sekolah swasta. Hingga hari ini, Rabu 18 Juli 2018, PPDB di sekolah swasta masih berjalan. Namun biaya masuk bagi calon siswa baru ke sekolah-sekolah swasta di Batam rata-rata cukup mahal. Termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa setiap bulannya. Untuk sekolah-sekolah yang dikelola beberapa yayasan, sebagian besar masih mengutamakan kepentingan bisnis dibanding kepentingan sosial. Hanya sedikit sekolah swasta yang biayanya setara dengan sekolah negeri. Itu pun biasanya sekolah yang diselenggarakan berbasis pendidikan agama. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto, mengatakan penyebab utama warga Batam berbondong-bondong untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri adalah karena faktor ekonomi. Untuk itu pihaknya menghimbau agar sekolah swasta bisa menyelenggarakan pendidikan dengan biaya yang murah. Apalagi saat ini banyak sekolah swasta yang telah mendapatkan bantuan operasional sekolah atau BOS, insentif untuk guru, penambahan ruang kelas baru, dan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah. Pemerintah diharapkan juga bisa memaksimalkan peran-peran sekolah swasta. Dan kita berharap sekolah swasta mari sama-sama berbenah juga, baik dari sisi pelayanan, sisi kualitas, sampai pada sisi pembiayaan itu sendiri. Jadi swasta tidak menjadikan sekolah sebagai profit-oriented, tetapi harus menjadi sosial-oriented. Biaya masuk sekolah swasta di Batam bervariasi, tergantung standar keunggulan yang diselenggarakan sekolah tersebut. Biaya tersebut dimulai dari sekitar 3 juta hingga puluhan juta rupiah. Sehingga terkesan ada sekolah elit, yang hanya memiliki siswa yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas. Untuk mendaftar di tingkat taman kanak-kanak saja, Sudarus mengeluarkan uang sebesar 15 juta rupiah, dengan uang sekolah per bulan sebesar 600 ribu rupiah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.